Halo Teks Akademian, kembali lagi bersama saya Icat dalam Ada Apa Dengan Pajak. Nah, tahukah kamu, bagi setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak begitu ya. Nah, warga negara terutama yang telah memiliki atau diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP gitu ya, yang mana sekarang telah digunakan sama dengan nomor induk keberudukan gitu ya, itu juga wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara berkala gitu ya. Nah, hal ini perlu dicatat nih karena pelaporan SPT ini sifatnya wajib. Kalau tidak melaporkan SPT, terdapat sanksi berupa denda. Dendanya yaitu sebesar 100 ribu rupiah. Nah, denda tersebut cukup lumayan nih. Kalau misalkan diberikan kopi kap gitu ya, itu mendapatkan 5 kap misal gitu ya. Nah, meskipun demikian nih, negara dalam hal ini Direktura Jenderal Pajak itu dimurikan pintu atau kesempatan bagi wajib pajak yang tidak ingin lagi dibebani kewajiban melaporkan SPT. Nah, siapa saja wajib pajak tersebut? Saksikan video ADP ini hingga akhir ya. Ketentuan terkait wajib pajak yang diberikan kebebasan untuk tidak melaporkan SPT ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 243-2014 sebagaimana telah diubat terakhir kali dengan PMK No. 18-2021. Nah, dalam beli tersebut menyebutkan nih, terdapat 2 jenis wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPH. Nah, wajib pajak dengan penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tersebut antara lain, yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima penghasilan metode tidak lebih dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk diketahui nih, ketentuan mengenai PTKP ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A hingga huruf D undang-undang pajak penghasilan. Bagi wajib pajak orang pribadi, abang batas PTKP per tahun diberikan sejumlah 54 juta rupiah apabila statusnya kawin atau juga memiliki tanggungan maksimal 3 itu diberikan tambahan setiap tanggungannya sebesar 4,5 juta rupiah gitu. Nah, selanjutnya, wajib pajak dengan kondisi tersebut wajib mengajukan penetapan sebagai wajib pajak non-efektif jika ingin tidak melaporkan SPT tahunan PPH gitu ya. Apa itu wajib pajak non-efektif? Nah, wajib pajak non-efektif ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direkturat Jenderal Pajak nomor PER 04-PJ-2020 itu disebutkan bahwa wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP gitu ya. Nah, menonaktifkan NPWP ini tentunya berbeda dengan menghapuskan NPWP. Jika menonaktifkan, NPWP ini bisa aktif kembali dengan NPWP yang lama. Ibarat kata, NPWP-nya itu akan mati suri atau sementara gitu. Namun, jika menghapuskan NPWP tentunya NPWP tersebut akan mati permanen sehingga untuk aktif kembali NPWP harus dibuat lagi gitu. Nah, penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak non-efektif tersebut dapat dilakukan berdasarkan dua hal yaitu permohonan wajib pajak atau juga secara jabatan oleh Direkturat Jenderal Pajak, DJP gitu. Nah, penetapan status tersebut hanya bisa dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau KPP. Tapi, tidak semua wajib pajak dapat atau bisa menonaktifkan NPWP-nya. Nah, siapa saja yang dapat mengajukan penonaktifan NPWP Dalam aturan tersebut, terdapat 11 kriteria wajib pajak yang bisa menjadi seorang wajib pajak bersatus non-efektif. Beberapa diantaranya, pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak yaitu di bawah PTKP. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tinggal atau di luar negeri itu lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia selamanya. Jadi, masih ada kemungkinan untuk kembali ke Indonesia. Yang keempat, itu adalah wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP dan diantaranya itu seperti wajib pajak perempuan kawin yang ikut ke dalam NPWP suami. Selanjutnya, masih ada 8 kriteria lain yang bisa disimak lebih lanjut dalam dokumen lengkap peraturan Direkturat Jenderal Pajak nomor 04-PJ-2020. Nah, sebagai contoh yang dapat melakukan penon efektifan NPWP ini adalah pensiunan. Nah, pensiunan ini bisa saja terbebas dari kewajiban lapor SPT tahunan. Caranya tadi, menonaktifkan NPWP-nya. Penonaktifan NPWP atau NPWP non efektif ini berlaku apabila tadi pensiunan tersebut memenuhi 2 kriteria. Jadi, bukan berarti semua pensiunan ini dapat menonaktifkan NPWP-nya namun hanya bagi pensiunan yang memenuhi 2 kriteria. Ya, ini pertama penghasilannya di bawah batas penghasilan tindak kena pajak dan juga tidak memiliki penghasilan lain selain dari pemberian dana pensiun. Pekerja yang sudah masuk pensiunan tersebut perlu mengajukan permohonan NPWP non efektif kepada kantor pajak apabila memang tidak lagi masuk dalam ketentuan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Dengan berstatus NPWP non efektif maka pensiunan tidak lagi perlu lapor SPT tahunan. Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak non efektif ini dapat dilakukan oleh pensiunan berdasarkan permohonan wajib pajak tersebut atau secara jabatan oleh DJP. Penetapan statusnya pun hanya bisa dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dan ketentuan administrasinya ini diatur lebih lanjut dalam PER04-PJ-2020. Prosedurnya seperti ini yang pertama wajib pajak itu harus mengisi formulir permohonan penetapan wajib pajak non efektif baik melalui aplikasi e-registration di laman pajak.ku.id atau mengisi secara langsung permohonannya di KPP gitu ya. Yang kedua wajib pajak ini juga harus nih menyiapkan persyaratan atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yakni dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif. Nah batas waktu penyertaan berkas atau dokumen tersebut adalah 14 hari. Jika seluruh berkas atau dokumen diterima lengkap kemudian KPP akan memberikan bukti penerimaan secara elektronik. Nah selain itu atau setelah itu KPP akan melakukan penelitian terlebih dahulu administrasi perpajakannya begitu ya apabila permohonan tersebut disetujui KPP akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak yang bersangkutan Setelah itu kantor pusat DJP akan memberikan kode NE pada profil atau data wajib pajak yang bersangkutan Untuk diingat nih wajib pajak NE juga bisa nih kembali mengaktifkan NPWP dengan mengajukan permohonan ke KPP termasuk juga nih wajib untuk melampirkan data yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak lagi masuk kriteria wajib pajak NE Nah demikian reka-reka sekalian penjelasan terkait wajib pajak non efektif yang dibebaskan dari kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi Nah bagi rekan-rekan wajib pajak yang masih memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi jangan lupa ya untuk melaporkan SPT sebelum batas akhir waktu yaitu 3 bulan setelah berakhir tahun pajak atau 30 Maret 2023 Nah bagaimana nih cara mengisi dan melaporkan SPT yang benar lengkap dan jelas sesuai ketentangan berlaku dan bagaimana sih tips dan cara mudah untuk mengisi SPT tersebut begitu ya Nah dapatkan jawabannya sekaligus tips and trick dalam pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi dalam program Practical Course DDTC Academy yang bertajuk Persiapan dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2022 yang diadakan secara online pada Sabtu 25 Februari 2023 Segera daftarkan diri Anda pada link academy.ddtc.co.id slash practical underscore course Nah jangan lupa ya klik video ini jika dia sangat menerbaik dan juga nih dapat menonton berbagai video ada apa dengan pajak episode lainnya secara khusus yaitu spesial di YouTube channel DDTC Indonesia Saya isyat pamit menurut diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menurut diri selamat menurut diri selamat menurut diri